Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga tahun ini subscriber nambah banyak Semua kita dan yang nonton sehat-sehat semua Amin Kita makin makmur yang nonton juga tamu cewek Amin Semoga ada tamu ceweknya ya Allah Selama ini kita syuting ya Kita bikin konten Bikin konten lah Bikin konten itu Minjem studio dari scene gitu Kalau nanti ada yang tertarik juga Pakai studionya teman-teman Bisa di... Nah Terus apa lagi itu? Langsung aja kali ya Langsung? Buat ngeliat studionya Keliatannya kira-kira kayak apa Ini kita studi tourin Studi tour Studionya tuh kayak studio Limbo gitu Belakangnya sebenernya putih Ada lampu kiri kanan Lampu dari atas buat ngerangin yang di bawah Sama sebenernya ini ada lampu juga buat kita kesini Betul Nah jadi yang mau nyewa langsung hubungin akun instagramnya scene aja Terimakasih scene studio Nah Oh ya disini Kita udah siapin Buat konten kita hari ini Iya betul Ini ada Ini ada Beberapa board game Yang akan kita buka Yang belum kita buka sebenernya Belum kita mainin juga Belum kita mainin juga Iya lah dibuka aja belum Iya makanya Jadi langsung gas Oke kita nanti lanjut lagi Iya Ayo kita buat Udah jalan Udah lama juga nih gue gak bareng sama lu Iya udah setahun ya kita Yang konten ya Kalau live stream baru barenganmu Iya setahun kan Dari 2021 ke 2022 Setahun Gue mau balesnya gimana Hehehe Jokes jadul Jadi ada apa aja nih Sal Di sini Dari mulai yang paling kanan dulu ya Dari yang ini aja nih paling kecil nih Depan Oh iya gak keliatan cuy sorry Ini ada Bag of chips Itu bukan Ini namanya snack Iya bukan snack Bag of chips Ini anak-anak dilarang main Karena nanti dimakan beneran Betul Hakubnya ketelan Dan permainan judi tapi halal Tebak-tebak angka gitu ya Permainan judi Yang ngomongnya jangan judi Oh iya apa dong Ini sensor-sensor Gambel Gambel Sama aja pak Terus Dari Back of chips Kemudian ada ini Sebelah kanan gue ya Atau sebelah kiri kalian Itu ada Monopoly Game of Thrones Nah ini Game Monopoly ya Monopoly Tapi Tapi Nih Tuh Kalo dipijit Kalo dipencet tombol merahnya Keluar musik Kalo pencet tombol len Ada Ya pencet lagi aja Takutnya kena Oh iya Wih Hehehe Hehehe Setelah Monopoly Game of Thrones Ada World of Warcraft Red of the Lich King Dota 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 Iya Dota bukan Wow Wow Tapi Versi Pandemic Gitu Kalian tau kan Pandemic kan Jadi setelah itu ada Apa nih Dil Ini ada Time Stories Iya Time Stories itu Ada Hoodie sama Buzz Lightyear Itu Toy Stories Story ga pake Bercantanya udah om-om banget ya Iya Time Stories ini buat game Episodic ya Episodic Episodic Oke Jadi Kayak ada satu Jalan cerita Per ininya Nah yang keliatan disini nih Ada 8 biji Kayak expansion cerita Oh Jadi Ibaratnya Satu Cerita Satu episode cerita itu Satu kali expansion Disini ada satu cerita Jadi total ada Sembilan cerita yang kita punya Yang mungkin suatu saat akan kita Buka dan mainkan Suatu saat Ya ditunggu aja nanti Hmm Nah tapi Ini udah agak lama Itu udah agak lama Ini juga udah agak lama Itu juga udah agak lama Tapi emang belum pernah kita mainin disini Ya Jadi kita mulai dari yang paling baru Paling baru banget Udah yang lainnya kita pinggirin aja Oke Oke Masih dibungkus Plastik Ini mainan Paling baru Yang kita punya Betul Dan baru rilis Bulan November Tahun lalu ya Tahun lalu? 2021 Jadi masih Baru banget Itu November tuh di Amerika lho November di Amerika Iya Jadi Masuk sini tuh Mungkin bulan Bulan Desember Dan itu Wow Cepat sih Termasuk cepat Jadi Ini tuh Eee Game Lisensi ya World of Warcraft Iya Pakai karakter dan cerita World of Warcraft Dengan sistem Board game Seperti Pandemic Ya betul Dan Lisensinya itu dari Blizzard Dari Blizzard Yang mana Blizzard ini Belakangan sudah Banyak ya Ditinggali oleh fans-fansnya Karena Nah Gue karena nggak mengerti banget dunia board game Kita cuma main doang Iya Nah Lu yang jelasin deh tuh Oke Jadi yang pertama ini World of Warcraft Pandemic ini Bisa dimainkan Satu player Sampai lima player Dan Waktu permainannya itu 45 menit Sampai 60 menit Tapi Kita itu Tidak akan pernah percaya Dengan Timelapse-nya Permainan board game Yang dikulis di kotak ya Jadi Pasti lebih dari 60 menit Board game ini juga Dimainkan Dimainkan Harus umurnya 14 tahun ke atas Jadi Di bawah itu tidak boleh Dia dibuka ya Langsung aja Kita unboxing ya Yuk Oke kita buka saja ya Oke isinya apa aja? Isinya tuh depannya ada Buku panduan Buku panduan Buku panduan Ada 12 patch Isinya ada 7 heroes Ada 36 goals Ada 3 abomination Abomination Aduh abomination lagi Pak Adil kayaknya punya pengalaman buruk Sama abomination Ada molotov nggak? Nggak ada di sini Ada 1 lead king Yang mana jadi Arc enemy-nya di sini ya Kemudian ada 2 dice Ada 5 slider Nah isinya ada apa? Di sini Betul Kita tulisin aja Ya Kayaknya lihat aja nanti isinya ada di sini Lo pasti juga nggak jelas kan tadi dia ngomongnya apa Gitu Ya ini karena banyak banget guys Padahal kotaknya kecil ya Maksudnya nggak Jadi Semua isi gamenya Cara mainnya Ada di buku panduan ini Jadi Siapapun yang beli board game Ini jangan sampai hilang Ini udah kelar ya? Udah udah kelar ya Next Ada Papan board Yang masih di segel ya Ini token-token Yang tadi dijelaskan ya Di Oh iya Ini masih di segel ya Yang bisa di ini Lepas-pasang Kemudian Ada ini Ada board Map Papan peta Papan peta Papan peta Jebutnya apa sih? Game board Nah Papan game Ini kita buka aja ya Lanjut Dil Buka bang Sambil gua buka Ini sementara kita ngeliat itu Di sini ada Kartu-kartunya Masih di Packing-packing Belum kita buka Karena nanti Bakal di sleeve ya Ini juga ada Kartu Pokoknya yang tadi Lu liat listnya Ada di sini deh Terus ini Karakter-karakternya Ini Aduh Abomination Ada abomination Tiga biji Ini kayaknya Golf Ya Yang banyak Ini ada Tadi Slider Sama Dadu Ini Ini kayaknya List King Sama Hero Hero Nah List King Ini Yang Enemy itu Semuanya di warna yang biru Ya Nah ini Pilihan Hero Ada tujuh Hero Yang bisa dipilih Kemudian ada Ini tadi yang gua sebut Papan game Ini gua pinggirin ya Papan game Bukan papan game Bukan papan game Ternyata hitam guys Wah Wah kita ditipu Kosong Salah beli nih gua Nah Ini Papan mainan World of Warcraft Raid of Leech King Seperti pandemic Dengan pandemic system ya Ada buletan Ada garis-garisnya Ini pandemic banget Tapi Temanya Tema Dunianya Woe Jadi cuman itu aja Kemudian Karena kita unboxing doang ya Kita gak mainin hari ini Gua Ini aja ya Hero nya itu Ada Archmaid Jaina Proudmoore Eh Ya bener Proudmoore Proudmoore Ada Lady Liadrin Blood Knight Matriarch Lalu Muradin Bronzeberg Hero of Ironforge Ini Dwarf Sylvanas Windrunner Benshee Queen Oh ini Windrunner ya Ini Ini Traksek tuh kalo di doang tamu Ini ada Thrall Warchief of Behor Lalu Tyrion Fordring Highlord Of the Asian Crusade Dan Varian Rhin King of Stormwind Jadi ada 7 karakter Hero Yang bakal bisa up to 5 player pilih gitu ya Iya Berarti kan bakal ada 2 yang dipakai gitu ya Dua nganggur ya Pilihannya Setiap hero nya kayaknya mewakili job kelas nya ya Ada swordman, melee, ada yang archer juga, ada yang mage juga Jadi cukup lengkap Kemudian ini tadi gue lihat Gue perhatiin Ini tuh ternyata kartu quest nya ini tuh berdasarkan warna ya Jadi ini ada 3 quest card ya Dan masing-masing ada 3 warna juga Jadi yang warna kuning ini Itu ditaruh di sini Jadi biasanya kalo untuk play itu Draw salah satu random Kemudian Tutup Kayak gini gitu Nah nanti ada kayak pointer nya gitu Ini warna kuning di kuning Ini yang ungu Iya Dan merah di merah Ini yang merah Nah satu ini Yang tinggal satu Itu ditaruh di sini Jadi nanti kalo ga salah Kalo gue salah tolong di koreksi Kalo kalian udah nyelesaikan 3 quest ini Itu ultimate quest nya gitu Iya quest yang ini akan kebuka gitu Nah buat ngalahin si Leech King ini Nanti kalian harus Sampai di sini gitu loh Kan ini ada step step nya nih Ada apa ya namanya ya Wow ini kayaknya harus dimainin buat gue mengerti Iya Gue juga ga ngerti soalnya Jadi harus dimainin sih emang Belum aja sih kayaknya Jadi Sampai di sini ya Kita ga akan mainin Ini Leech King nya Iya Jadi bakal banyak banget yang baru Di channel RRD Lucy Tungguin aja Terus jangan lupa comment, like, dan subscribe Kalo mau dukung langsung juga bisa ada link di bawah Terus ditraktir kalo pas kita livestream ada social bus Itu bisa di klik Buat menyumbang kita secara langsung Buat kita beli board game yang lebih banyak Atau kalo mau menyumbang board game boleh juga Betul Buat kita review Oke Sampai ketemu di referensi racun duniawi selanjutnya Ya Dengan gaya yang baru Dan Ga gaya juga sih yang baru Iya apa dong Ngomongnya apa ya Dan 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 Gue ditinggal guys Dan Gue Isal Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Terima kasih telah menonton!